Pemirsa tiba di Kabupaten Jayapura pada minggu siang, Tim Polo Air Putri Jawa Barat langsung menggelar uji venue pertandingan di Kolam Renang Akuatik Kampung Halaman, Kabupaten Jayapura. Uji venue dilakukan sebagai kesiapan Tim Polo Air yang akan mulai menjadi pertandingan pada 23 September 2021 mendatang. Tim Polo Air Putri Jawa Barat menggelar uji venue pertandingan di Kolam Renang Akuatik Kampung Halaman, Kabupaten Jayapura. Kesempatan untuk mencoba venue pertandingan dimanfaatkan oleh Tim Polo Air Jawa Barat dengan menggelar latih tanding bersama Tim Polo Air Papua. Pelatih Polo Air Putri Jawa Barat Rangga Wardana mengatakan kesiapan venue polo air ini sudah cukup memadai, diantaranya suhu kolam dan peralatan pertandingan. Sayangnya elektronik timer belum ada, namun secara keseluruhan dirinya mengaku cukup puas dengan kondisi venue akuatik tersebut. Kalau saya lihat sih kesiapan venue sudah 90% ya, kali ini tinggal elektronik timer aja yang belum kita lihat tapi secara kolam, gawang, suhu air, fasilitas bola, segala macam sudah cukup baik. Perihal kondisi atlet sendiri? Kondisi atlet sudah fit 100%, kemarin PCR juga negatif semua dan kondisi setidak ada yang sakit, ada pas cuaca cukup baik, makanan juga cukup baik juga. Tim Polo Air akan mulai menjalani pertandingan pada 23 September 2021 mendatang dengan menghadapi Tim Tuan Rumah Papua. Pertandingan akan dilakukan dengan sistem penyisihan yang mempertemukan semua tim, yakni sebanyak 5 peserta.